Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kembali lagi bersama kami di Cita-Citaku Pada episode kali ini kami akan kembali melanjutkan beberapa review Jurnal-jurnal nasional dan internasional Terindeks Sinta 2 dan 3 Kali ini pada bidang Bimbingan, konseling, dan psikologi Nah, jadi jurnal-jurnal yang telah kami review itu Masuk dalam kategori gratis Kita langsung saja pada jurnal yang pertama Ada Gajah Mada Journal of Psikologi atau Gama Job Nah, jurnal ini diterbitkan oleh Fakultas Psikologi bekerjasama dengan Ikatan Psikologi Klinik Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi APIO Dan Asosiasi Psikologi Islam atau APIO Gama Job ini diterbitkan dua kali dalam setahun Yaitu bulan Mei dan bulan Oktober Nah, kemudian untuk skopnya sendiri Ada beberapa bidang area Yang pertama ada Klinikal, sosial, developmental, educational, or industrial, and organizational With behavioral, cognitive, positive, and or neuropsychological perspective Nah, Gama Job juga ini Accept articles using quantitative and or qualitative research methodology That meets the standard publication in this journal The primary target audience of this journal are academicians, graduate students, practitioners, and other professionals with the interest in psychology Di sini disebutkan bahwa Gajah Mada Journal of Psychology Does not charge a publication fee for others All articles published in our journals are open access and freely available online immediately upon publication Jadi untuk Gama Job ini gratis untuk semuanya Dan juga masuk dalam kategori open access Ya, gratis Nah, kemudian Di Sinta sendiri Jurnal ini masuk dalam kategori Sinta 3 Dengan high index 11 Dan jumlah citasi di Sinta adalah 398 Kita lanjut ke jurnal kedua Ada simpatic jurnal ilmiah psikologi Nah, jurnal ilmiah psikologi is a scientific journal on psychology published by the faculty of psychology of the UIN Sunan Gunung Jati, Bandung It brings new articles every June dan December Berarti dua kali dalam setahun The journal is an open access journal They publish empirical research and psychology Nah, jurnal ini Ini adalah indeks pengindeksnya Mulai dari DOIG, Sinta, Google Scholar, dan lain sebagainya Untuk focus and scope-nya sendiri Ada beberapa yang pertama Cognitive psychology Developmental psychology Educational psychology Social psychology Psychological measurement Dan kemudian biopsychology And other psychological fields Nah, untuk jurnal ini sendiri Disini disebutkan bahwa Others are not required to pay medical submission fee as a part of the submission process to contribute to review cost Jadi, untuk submit-nya itu gratis Tetapi untuk publikasinya If this paper is accepted for publication You will be asked to pay an article publication fee to cover publication cost Jadi, tetap ada pembayaran untuk biaya publikasinya Tetapi, ditekankan kembali bahwa jika tidak memiliki dana atau keterbatasan dalam dana Itu silakan saja dikomunikasikan dengan pihak editornya Jadi, pihak pengelola jurnal tidak akan membatasi jurnal-jurnal yang memang sesuai dengan kriteria layak dan berkualitas Sehingga dapat dimasukkan ke jurnal ini Jadi, silakan saja Jika mengalami kendala dana Komunikasi dengan pihak editornya Kemudian Jurnal ini masuk ke dalam kategori Sinta 2 dengan H-index 17 Dan jumlah citasi untuk saat ini lumayan banyak Itu 1.330 Jadi, diterbitkan oleh Fakultas Psikologi Sunan Gununjati UIN Sunan Gununjati, Bandung Kita lanjut ke jurnal selanjutnya Ada Psikohumaniora Atau jurnal penelitian psikologi Nah, di sini di bagian halaman pertama Home Untuk websitenya ada beberapa informasinya Jurnal ini sendiri ada 2 isu per tahun Kemudian Untuk fokusnya Jadi, jurnal penelitian psikologi Ada positif psikologi Kemudian ada Ini banyak sekali ya Banyak sekali skop yang dapat dimasukkan Nah, di sini juga disebutkan bahwa It provides the opportunity for the publication And even prioritizes on Reservice Special space for article based on Inter-multidisiplinary and transdisciplinary research Jadi, cukup banyak ya tema-tema yang dapat di cover oleh jurnal ini Nah, silakan Bapak-Ibu baca sendiri Fokus and scope-nya Untuk menyesuaikan apakah sesuai dengan Bidang penelitian atau artikel dari Bapak dan Ibu Kemudian untuk audio fee-nya Di sini disebutkan bahwa Psikohumeniora Jurnal Penelitian Psikologi Does not charge any submission or publication fee No fees incurred For article processing, submission, neither reviewing the articles Nah, under the Eforementionate condition We are waiving in full for others that need to this journal We do not want fee to prevent the publication of worthy work Jadi, ini gratis ya No charges Jadi, silakan dimanfaatkan Bapak-Ibu Terlebih dahulu sesuaikan apakah tema artikel atau penelitian Bapak-Ibu Sesuai dengan tema yang disebutkan di website jurnal ini Nah, jurnal ini sendiri di akun Sinta Di laman Sinta masuk dalam kategori Sinta 2 Dengan H-index 9 dan jumlah citasi 327 Nah, penerbitnya adalah Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Kita lanjut ke jurnal berikutnya Ada GPS atau Jurnal Psikologi Sosial Nah, jurnal ini merupakan open access jurnal Publishes empirical research aimed at advancing or understanding of theoretical issue In the field of social psychology Especially within the context of Indonesian people We accept both quantitative and qualitative research from wide range of scholars Including Indonesian researchers and researchers outside of Indonesia Nah, kemudian kita lihat Apa saja scope-nya disini disebutkan Untuk scope-scope-nya Disini disebutkan We accept manuscript with various topic Raging from social cognition Kemudian intergroup dynamics Intergroup relations Kemudian voting behavior Economic behavior Accretion Radikalism Emotion Online behavior Indigenous Psychology Pro-social behavior Dan lain sebagainya Silahkan Yang tertarik Mempelajari lebih lanjut Artikel ini Jurnal ini Di laman Jurnal Psikologi Sosial Nah, untuk Artikel processing charges-nya Disini disebutkan bahwa Jurnal Psikologi Sosial Does not charge Any payment From the others At all process From submission To one Online publication All administration Are free Of charge Jadi silahkan ya Gratis Jurnal ini masuk Dalam kategori Sinta 2 Dengan H-index 7 Dengan jumlah Sitasi 341 Jadi diterbitkan oleh Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Dan Ikatan Psikologi Sosial Atau HIP-C Kemudian kita melangkah Ke jurnal selanjutnya Ada jurnal Psikologi Integratif Yang diterbitkan oleh Program Studi Psikologi Fishum Huin Sunan Kalijaga Yogyakarta Nah disini Dijelaskan bahwa Ada beberapa topik Yang dapat dimasukkan Kedalam artikel ini JPE covers Such topik As Islamic Psikologi Integratif And Holistic Fisioterapi Religion And Global Health Psikologi Of Spirituality Multikultural Mental Health Community Psychology And Any other Related Integrative Times Spesial Fokus Will be Given To the Integration Or Perspective On Psikologi Spirituality And Islam Interdisciplinary Approaches Nah banyak ya Banyak sekali Penamanya tema-tema Yang bisa disesuaikan Dengan jurnal ini Silahkan Bapak Ibu Untuk mempelajari Lebih lanjut Jurnal ini Kita lihat di bagian Editorial Polisinya Disini Disebutkan Ada Islamic Psychology Banyak sekali Pembagiannya Ada Religion And Global Health Ada Psychology Of Spirituality Multikultural Mental Health Integrative And Holistic Community Psychology Dan lain Sebagainya Kemudian Untuk Editor Penamanya Artikel Publication Charges Jurnal Psikologi Integrative Does not charge Artikel Publication Charges Submission Charges Or Another Free All Process Of Artikel Publication Are Free Of Charge Nah Kemudian Kita lanjut Di laman Sinta sendiri Jurnal ini Masuk dalam Kategori Sinta 3 Dengan H-Index 11 Dan jumlah Citasi 359 Demikianlah Bapak Ibu Kemudian Teman-teman Mahasiswa Para peneliti Beberapa Jurnal-Jurnal Gratis Jurnal Internasional Jurnal Nasional Terindeks Sinta Pada bidang Bimbingan Counseling Dan Psikologi Bagi 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 yang Memiliki Artikel Penelitian Mungkin Jurnal-Jurnal Ini Dapat Menjadi Referensi Bapak Ibu Untuk Terus Meningkatkan Jumlah Publikasi Ilmiah Kita Demikian Dari Kami Mohon maaf Jika ada Kekurangan Jika Bapak Ibu Suka Dengan Video Ini Silahkan Klik Tombol Like Dan Share Kemedia Sosial Bapak Ibu Dan Jika Ingin Memberikan Komentar Silahkan Tuliskan Di kolom Komentar Dan Jika Ingin Bapak Ibu Tidak Ingin Ketinggalan Informasi Selanjutnya Dari Kami Silahkan Klik Tombol Subscribe Dan Nyalakan Notifikasinya Demikian Wassalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh